Di dunia ini ada saja makhluk misterius yang ditemukan secara tak sengaja baik di darat, laut, atau udara. Penemuan makhluk misterius ini kerap menarik perhatian publik dan menimbulkan berbagai spekulasi tentang jenis makhluk apakah sebenarnya mereka. Para ilmuwan pun kerap dibuat bingung dan harus melakukan penelitian panjang untuk mengetahui jenis makhluk misterius tersebut. Selain muncul dalam wujud aneh dan tidak dikenal, makhluk-makhluk misterius ini juga terkadang muncul dalam wujud mirip makhluk legenda atau mitos, secara logika tidak mungkin hadir di dunia nyata. Berikut on the spot merangkumnya dalam 7 penemuan hewan aneh. Warga Australia mengklaim menemukan makhluk laut aneh mirip naga raksasa yang terdampar di tepi sebuah danau di New South Wales. Tetapi melihat bentuknya, banyak yang meragukan keberadaan makhluk laut sepanjang 1,8 meter tersebut. Makhluk laut aneh ini tampak seperti persilangan antara buaya dan lumba-lumba. Adalah Ethan Tipper, sang pengunggah pertama kali foto temuan makhluk laut ini dengan tujuan apakah ada yang bisa mengidentifikasi makhluk apa ini? Menurutnya, makhluk laut ini mati terdampar di tepi danau Mikori di New South Wales. Sayangnya, para pengguna media sosial ada yang menganggap foto ini rekayasa dan diambil dari luar Australia. Namun kolektor ikan di museum ternama di Australia, Mark McGorter, menduga makhluk ini adalah blood pike, spesies asli perairan timur Australia. Gigi makhluk laut ini sangat keras dan bisa merusak peralatan memancing, sehingga memaksa nelayan untuk menyingkirkannya. Hingga kini belum ada ahli yang mengidentifikasi secara pasti makhluk laut mirip naga tersebut. Penemuan makhluk misrus hibrida antara buaya dan kerbol pada awal Oktober 2015 membuat warga desa terpencil di Thailand heboh sekaligus ketakutan. Makhluk aneh ini memiliki perawakan gelap, kulit bersisik seperti reptil, dan kepalanya menyerupai moncong buaya meskipun ia lahir dari indu kerbau. Situs lokal di Thailand menyebutkan, makhluk misrus tersebut muncul di Hyrop, Thailand dan lahir dari seekor indu kerbau. Padahal sebelumnya, si indu kerbau melahirkan anak-anak yang sangat sehat. Rekaman keberadaan makhluk ini beredar cepat di dunia maya. Terlihat hewan hibrida ini terbaring di atas meja di antara kerumunan warga. Beberapa di antaranya menyalakan lilin dan dupa. Sejauh ini belum diketahui persis bagaimana makhluk aneh ini bisa memiliki sisik dan moncong panjang mirip buaya. Semuanya masih menjadi misteri. Meskipun begitu, penduduk desa berharap kemunculan binatang aneh ini akan membawa keberuntungan bagi mereka. Akhir September 2015, beredar video yang menunjukkan sekelompok pria mengangkat makhluk misrius yang diklaim mirip ikan duyung. Lima pria berpakaian serba putih menggotong tubuh misrius dari tepi danau. Sementara dua pria berpakaian mirip para medis menanti tak jauh dari mereka. Tak lama kemudian, salah satunya membantu mengangkat tubuh mirip ikan besar ini ke tandu dan pergi ke lokasi yang tidak diketahui. Rekaman misrius ini terjadi di Polandia. Sayangnya, tidak ada informasi lengkap mengenai peristiwa tersebut. Adapun video aneh ini menjadi perbincangan hangat di media sosial. Sebagian mengklaim bahwa tubuh itu adalah ikan duyung, sementara yang lain mengatakan itu adalah sebuah tipuan. Berikutnya, pada akhir Juni 2015 lalu, sesosok jasad makhluk aneh ditemukan terdampar di salah satu pantai di Rusia, tempatnya di dekat bandara Shachros di Pulau Shachalin. Pulau ini merupakan salah satu wilayah terluar Rusia yang cukup dekat dengan Amerika Serikat. Makhluk aneh ini memiliki bentuk seperti ikan, namun berbulu lebat dan berparuh panjang layaknya burung atau unggas. Saat ditemukan, tubuh makhluk misrius tersebut rusak parah. Masyarakat menduga makhluk ini telah lama dimangsa oleh predator besar seperti hiu putih. Sedangkan para pakar geologi kelautan yang datang ke lokasi dibuat bingung oleh wujud fisik dari makhluk ini. Untuk sementara, para ilmuwan menyebutnya sebagai lumba-lumba mutan. Karena tubuhnya mirip dengan lumba-lumba, namun anehnya memiliki bulu yang tidak biasa dan memiliki paruh cukup panjang. Foto-foto makhluk misrius ini menimbulkan sensasi di media sosial Rusia dan banyak warga yang berspekulasi tentang hewan misrius tersebut. Selain makhluk misrius mirip lumba-lumba raksasa tadi, bangke makhluk mutan misrius yang dianggap mirip alien juga ditemukan di Rusia pada September 2015. Makhluk yang terdampar di tepi sungai Kovashi ini membuat para ilmuwan Rusia bingung. Sekilas, makhluk tanpa bulu ini mirip ilustrasi makhluk ruang angkasa alien yang digambarkan dalam film dengan panjang tubuh hanya sekitar 4 cm. Penemunya adalah seorang wanita bernama Tamava. Menurut laporan stasiun TV lokal, Tamava menemukan makhluk misrius ini saat ia mengarungi sungai Kovashi di perairan dangkal. Teman-teman Tamava berpikir bahwa makhluk dengan tengkorak memanjang dan tubuh menyusut ini adalah embryo ayam hutan. Namun wanita ini tidak yakin jika ada ayam hutan di sungai. Makhluk yang sementara diberi nama Keisha ini kemudian dikirim ke Moskow untuk diteliti lebih lanjut. Analisa lain menyebutkan makhluk aneh ini muncul akibat dampak nuklir. Alasannya, lokasi ditemukannya Keisha berada di area pembangkit listrik tenaga nuklir. Sebuah video memperlihatkan makhluk aneh dengan bentuk menyerupai cacing berwarna hijau, lengkap dengan lidah panjang berwarna merah muda. Tak ayal, video ini menjadi heboh ketika diunggah oleh seorang pengguna Facebook pada awal Juni 2015 lalu. Makhluk aneh ini direkam saat sedang memancing di salah satu sungai di Taiwan. Dalam rekaman ini, tampak sekor cacing hijau menggeliat-geliat. Cacing yang menggeliat seperti agar-agar ini kemudian mengeluarkan lidah panjang berbentuk pipih berwarna merah muda seolah mencari dan mengenal lingkungan di sekitarnya yang nampak asing baginya. Lidah panjang ini bahkan bisa berbelok dan melipat. Banyak pihak bertanya-tanya, apa sebenarnya jenis makhluk aneh ini? Beberapa pihak menduga cacing aneh ini adalah cacing pita. Bagaimana menurut Anda? Selanjutnya adalah penemuan bangke mahluk laut misterius mirip ular naga. Hewan penghuni laut dalam ini terdampar di Pulau Catalina, California Selatan pada awal Juni 2015 lalu. Hingga saat ini, naga laut masih menjadi bahan kajian ilmuwan karena hidup di lingkungan tidak diketahui. Makhluk misterius yang diduga naga laut ini berukuran panjang sekitar 4,1 meter. Menurut Badan Antariksa dan Kelautan Nasional setempat, Makhluk misterius mirip ular naga ini bisa tumbuh hingga panjang yang mencapai 6 meter. Setelah ditemukan, beberapa bagian tubuh makhluk misterius ini kemudian dikirim di Universitas Negeri California untuk diteliti lebih lanjut. Sebuah penampakan makhluk laut yang cukup mengerikan terdampar di pantai dan telah mencuatkan pertanyaan di benak para ahli kelautan. Hewan aneh ini ditemukan di Bonfield Beach di kota Acapulco, Mexico dengan panjang sekitar 4 meter. Tubuh makhluk ini mengambang terbawa ke pantai oleh arus yang kuat. Koordinator Garda Sipil dan Pemadam Kebakaran, Rosa Kamacho, percaya bahwa hewan ini mati belum lama. Foto makhluk aneh ini dengan cepat menyebar secara online. Berbagai pihak berspekulasi hingga tidak sedikit terjadi perdebatan tentang jenis hewan laut itu. Yang berpendapat hewan aneh ini adalah cumi-cumi raksasa. Ada pula yang berpendapat ini adalah ikan taus. Hingga kini para ahli belum memastikan jenis hewan aneh itu.